Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 23 Maret berjudul Iman yang Benar. Sesungguhnya harga iman kepada Tuhan Yesus adalah melakukan kehendak apa-apa. Ini bukan berarti untuk meraih keselamatan harus dengan berbuat baik ya. Keselamatan diberikan kepada kita oleh anugerah yang kita terima oleh iman atau dengan iman. Atas karya Yesus di kayu salib. Tuhan mengasihi dan menyediakan anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus. Alkitab menganjurkan bahwa karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usaha kita tapi pemberian Allah. Keselamatan dalam bentuk dipulihkannya hubungan dengan Allah dan harapan kerajaan surga yang abadi diberikan kepada kita. Diawali oleh korban Yesus di kayu salib. Nah ini harus kita mengerti. Tanpa kematian Yesus di kayu salib tidak ada pemulihan hubungan dengan Allah. Tanpa kematian Yesus di kayu salib tidak ada penepusan. Tanpa kematian Yesus di kayu salib tidak ada pembenaran. Orang sebaik apapun, sehebat apapun kebaikannya tidak ada artinya kalau Yesus tidak mati di kayu salib. Tetapi keselamatan dalam bentuk dipulihkannya hubungan dengan Allah dan harapan kerajaan surga yang abadi diberikan kepada kita itu harus juga kita responi. Respon terhadap Tuhan yang menyediakan anugerah tersebut adalah iman dengan harga yang harus dibayar. Persoalannya adalah respon yang bagaimana yang harus kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita beriman kepadanya secara benar. Nah ini penting. Saya kira banyak orang Kristen merasa sudah beriman dengan benar. Karena hanya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Abraham menunjukkan dengan meninggalkan urkastim, menunjukkan iman dengan meninggalkan urkastim, kerelaan menyemberih anaknya sendiri. Pertanyaannya, kita buat apa? Untuk menunjukkan iman kita. Bukan hanya jangan berkata, oh di pikiran saya ini iman. Oh tidak. Iman itu tindakan. Cukupkah dengan pergi ke gereja atau melakukan kegiatan beragama? Berarti kita berfirman. Kita beriman. Untuk itu firman Allah menunjukkan kepada kita respon yang seharusnya kita lakukan. Bukan hanya ke gereja atau melakukan suatu kegiatan rohani. Tetapi melakukan kehendak Bapak. Kalau kita menghayati kasih Allah yang begitu besar, kita bisa, kita bersedia melakukan apapun yang Allah gendaki. Jadi kalau kita tidak all out, tidak berani melakukan kehendak Allah, kita tidak mengerti kasih karunianya. Atau kita menolak kasih karunianya. Dikatakan dalam firman Allah bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dari mendengarkan firman Allah tersebut, seseorang dapat mengerti kehendak Allah. Setelah mengerti kehendak Allah, seorang belajar hidup dalam ketakatan yang sama artinya dengan melakukan kehendak Bapak. Jadi respon yang diharapkan bukan hanya dengan hati percaya dan mulut mengaku, tanpa tindakan. Pada kenyataannya dan memang seharusnya, kalau hati percaya dan mulut mengaku, maka percaya dan pengakuan tersebut akan terwujud dalam tindakan. Banyak orang hanya memungut bagian-bagian dalam ayat firman Allah, tanpa melihat keseluruhan penjelasan yang terdapat dalam perikub itu. Mulut mengaku, hati percaya, sudah cukup aktivitas pikiran. Lalu mulut mengucapkan kata percaya. Nah ini kan tidak tepat. Berkenaan dengan hal ini banyak orang hanya memungut, ya, Roma 10 ayat 10, ya. Hanya memungut ayat itu, maksud saya Roma 10 tadi. Mulut mengaku, ya, hati percaya, selamat secara otomatis. Kita harus membedah, mengapa orang mengaku? Mulut mengaku itu apakah pengakuan yang benar dari hati? Ya kan? Kalau hati betul-betul percaya, pasti ada tindakannya. Kalau kita berkata percaya kepada seseorang, kan kita mau tahu apa yang diingin orang itu. Nah, kalau tanya, mengakui bahwa seseorang itu baik, itu juga tidak akan, itu tidak berarti sudah percaya. Misalnya sudah percaya Mr. Donald Trump, Presiden Amerika. Ya, saya juga percaya. Tapi itu bukan percaya yang dimaksud Alkitab. Itu lebih dekat dikatakan mengakui statusnya. Jadi kalau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan hanya mengakui statusnya bahwa dia Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kita harus mengerti isi percaya kita, yaitu apa yang dia kehendaki untuk kita lakukan. Sama seperti Abram percaya kepada Allah. Tapi Abram tahu apa yang Elohim Yahweh kehendaki untuk dia lakukan. Sudara, inilah yang harus kita pahami. Jadi jangan hanya merasa sudah mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat, lalu hatinya sudah percaya, berarti sudah masuk surga. Nah, ini kekeliruan yang membahayakan. Kita harus memeriksa dengan jujur benarkah kita sudah memiliki hubungan dengan Tuhan secara benar. Karena kalau kita dengan mulut mengaku hati percaya, pasti ada konek dengan dia, ada hubungan, ada relasional dengan dia. Kalau tidak, berarti itu hanya fantasi. Dan banyak orang Kristen begitu, yang aku percaya ke gereja. Sudah percaya. Nah, apa bedanya dengan mengakui bahwa ada Allah, ada Allah itu esah? Ya, saudara. Iman timbul dari pendengaran. Oke, oleh firman Kristus. Kita perlu memperhatikan kata firman Kristus. Kalau Abraham mendengar firman Yahweh, orang percaya mendengar perkataan Yesus. Di sini apa yang diajarkan Tuhan Yesus selama tiga setengah tahun? Menimbulkan iman yang menyelamatkan. Jadi seorang tidak akan selamat tanpa mendengar segala sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya dalam amalat agungnya, Yesus memerintahkan agar orang percaya, nah ini, diajar melakukan segala sesuatu, nah ini lah biasa, yang diperuntukkan, yang diperintahkannya, maksud saya. Jadi Tuhan mengendaki, kita mengerti yang diajarkan, dan kita melakukan atau mengenakannya dalam hidup. Jika berbuat demikian berarti percaya, jika tidak berarti tidak percaya. Dalam mempelajari Roma pasal 10 ayat 17, seharusnya kita membaca ayat-ayat di sekitarnya. Misalnya ayat 20 dan 21, bunyinya begini, dan dengan berani Yesus yang mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku, aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku, tetapi nang Israel, dia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat, dan yang membantah. Dalam teks ini Tuhan berbicara juga mengenai, ketaatan kepadanya. Ini berarti iman yang benar bukan hanya aktivitas pikiran atau nalar, melainkan tindakan yaitu dengan sikap hidup dan tindakan nyata. Seperti bangsa Israel yang ternyata tidak taat dan selalu membantah kepada Allah, ya harus dihukum, dan tidak menikmati berkat yang Allah berikan. Oleh sebab itu harus selalu diperdengarkan kepada jemaat, bahwa iman adalah tindakan penurutan terhadap ganda Allah. Percaya dalam nalar belumlah percaya yang menyelamatkan. Bukanlah percaya yang dikendaki Allah. Seperti Abram percaya kepada Allah, maka hidupnya disita oleh percayanya, ia dibawa ke tempat yang dia sendiri tidak suka, tapi mau tidak mau dia harus pergi. Kenapa? Ya harus taat. Bukan hanya itu. Ketika diperintahkan mempersembahkan anaknya Isaac, ya dia sembelai juga. Nah itu iman. Jadi jangan sudah pikirkan iman itu hanya sebuah aktivitas pikiran. Jadi kalau kita percaya Yesus Kristus, kita harus berani meninggalkan dunia. Tidak mencintai dunia. Harus berani hidup sesuai dengan standar kesucian Allah. Kita harus berani menjadi serupa seperti Bapak, maksudnya sempurna seperti Bapak, dan serupa seperti Yesus. Jika tidak berani, ya berarti kita tidak percaya. Atau tidak berani beriman. Solah krasia.